Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang Alhamdulillah kita bisa bersuah kembali Untuk merefresh keimanan kita Karena Iman itu bisa usang Sebagaimana baju itu bisa usang Lalu apa yang harus dilakukan seorang hamba Berdo'alah kalian memohon kepada Allah Agar Allah memperbaharui keimanan kalian Salah satu cara memperbaharui keimanan dia Dengan membaca, belajar, mengaji Dan Alhamdulillah kita bisa mengaji kembali Mendekatkan diri kepada Allah Ya Allah semoga salawat Salam Berkah dan nikmatmu Senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putera putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah meridoan kita bersama mereka Tema kita hari ini Berkaitan dengan akhir zaman Kita tahu Tadkala Jibril Alayhi salam Tadkala ada seorang laki-laki Dengan pakaian yang putih Dengan wajah yang putih Dengan rambut yang hitam Kemudian duduk di hadapan Rasulullah SAW Lalu dia bertanya Ya Rasulullah Akhbirni anil Islam Beritahu aku tentang Islam Nabi menjawabnya Alayhi salatu wassalam Lalu dia bertanya lagi Akhbirni anil iman Beritakan kepada aku tentang keimanan Nabi jawab Yang ketiga Akhbirni anil ihsan Beritahu Yang keempat Lalu Jibril bertanya Akhbirni anil sah Kasih tahu aku Matas sah Kapan kiamat akan terjadi Lalu Rasulullah SAW Mengatakan Mal mas'ulu anha Bi'aklama minasail Yang ditanya Tidak lebih pinter Tidak lebih ngerti Daripada yang bertanya Nggak ada yang tahu Kapan kiamat akan terjadi Tidak ada yang tahu Rasulullah SAW Tidak tahu Jibril juga tidak tahu Yang tahu hanya Allah Lalu Jibril mengatakan Fa'akhbirni an'ama ratiha Yang pasti Di berbagai ayat Dalam berbagai surat Allah Jibril menjelaskan Kalau bumi ini akan hancur Gunung-gunung akan berterbangan Bintang-bintang akan tabrakan dan jatuh Mentari akan terbit dari arah barat Rembulan dan mentari pun Akan dikumpulkan Subhanallah Maka kalau bicara tentang Kajian akhir zaman Sejatinya yang perlu ditanyakan Apa persiapan kita untuk menghadapi Akhir zaman tersebut Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Tentang bagaimana sih menghadapi akhir zaman Dan tanda-tanda kiamat itu apa Anda berharap Coba dibaca tentang Tentang kapan terjadi kiamat Karena ribut sekarang Ada orang mengatakan Ya kiamat bentar lagi Kayaknya Tidak sampai 20 tahun lagi Tidak sampai 30 tahun lagi Umur umat Islam tinggal sedikit lagi Ada ungkapan-ungkapan Yang menginsyaratkan seakan-akan Tahu kapan terjadinya kiamat Coba dibaca di surat Al-A'raf Ayat 187 Surah Al-A'raf Ayat 187 117 117 117 117 87 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Al-Ahzab ayat 63 63 Al-Ahzab ayat Sehingga Allah akan mengazab Orang-orang munafik laki-laki Dan perempuan Ayat 63 Sampai jumpa di video selanjutnya Lautan akan meluap Membara Tsunami yang menghancurkan segala-galanya Mereka bertanya Kapan itu akan terjadi Maka Allah perintahkan kepada Nabi-Nya untuk menjawab Pertanyaan tersebut Dengan mengatakan Wallahu'alam Allah yang tahu Qul innama ilmuha inda Allah Allah yang tahu Tapi bisa jadi Kiamat itu dekat Dekat sekali Maka dikatakan oleh Sebenarnya oleh Para ulama mengatakan Men mata Qamat kiamat itu Orang yang mati Kiamatnya Udah bangkit buat dia Orang yang mati itu Sudah salah seharusan dia dengan dunia Dia berada di alam yang berbeda Disitu akan bermula Kehidupan akhirat Pintu masuk ke alam akhirat Adalah kematian Maka dijawab disini Yang tahu cuma Allah Coba dibaca di surat An-Naziat Ayat 42-44 Surat keberapa? 4-2-44 4-2-44 ya Orang-orang kafir bertanya Kepadamu ya Muhammad Tentang hari berbangkit Kapankah terjadinya Apakah kamu Sehingga dapat Menyebutkan waktunya Kepada Tuhan Mura dikembalikan Kesudahannya Ketentuan waktunya Barakallahu Barakallahu Inilah beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Banyak orang yang bertanya Tentang kiamat itu Kalau dilihat Mereka meragukan Sehingga Jawaban Allah kepada mereka Itu jawaban yang Sejatinya mencela perbuatan mereka Bertanya Yang perlu ditanyakan itu Bukan kapan terjadinya Tapi apa yang kau lakukan Untuk menghadapi kiamat tersebut Jadi kembali Kepada Awal yang tadi Anda sampaikan Bahwa Jibril Alayhissalam Sempat Bertanya kepada Nabi SAW Kapan kiamat akan terjadi Mereka Rasulullah SAW Memberikan jawaban Yang ditanya Tidak lebih mengerti Daripada yang bertanya Tidak ada yang tahu Engkau sama aku Tidak tahu Terus bertanya Apa tanda-tandanya Akbirni an amaratia Sebutkan tanda-tanda kiamat itu Disini para lemak menjelaskan Bahwa tanda-tanda kiamat Berdasarkan Penjelasan dari Rasulullah SAW Terbagi menjadi dua Yaitu Ashratus sa'ah al-kubra Wa ashratus sa'ah al-sura Tanda-tanda kiamat yang kecil Dan tanda-tanda kiamat Yang besar Yang besar ini Berdekatan dengan Terjadinya kiamat Ada pun yang kecil ini Sejak masa Nabi Muhammad SAW Nabi sudah menjelaskan Ayat-ayat itu sudah nampak Jadi kalau berbicara tentang Tanda-tanda kiamat Yang kecil Jadi ada yang sudah terjadi Dari yang jelaskan oleh Rasulullah SAW Kita sudah melihat Manusia sudah bisa Mengidentifikasi Ini tanda yang ini Sudah kelihatan Ada yang belum terjadi Ada yang kejadiannya berulang Ada yang sudah terjadi Dan terus selalu ada Ada yang belum terjadi Sampai sekarang ini Dan nanti pasti terjadi Nih contoh dari tanda kiamat kecil yang disebutkan dalam hadith Nabi Muhammad SAW Nabi mengatakan U'udud Sittan Baina Yadaisa Kalian perhatikan Ada 6 tanda-tanda Sebelum kiamat Sebelum kiamat Aku diutus dengan terjadi Tanda kiamat seperti ini Maka kematian Rasulullah SAW Itu adalah tanda kiamat Yang kedua Yang kedua adalah Ditaklukannya Baitul Maqdis Itu sudah terjadi Di masa Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Yang awalnya dibawa kekuasaan Romawi Kemudian diambil oleh umat Islam Itu tanda kiamat Walaupun kita tahu Baitul Maqdis Diambil oleh umat Islam Kemudian dikuasai oleh orang-orang Salibin Kemudian kembali ke tangan umat Islam Kemudian setelah itu diambil lagi oleh mereka Yang sekarang Kondisi Baitul Maqdis Ada di tangan orang-orang Yahudi yang menguasai mereka Semoga Allah membebaskan mereka Tapi sudah ditaklukkan Baitul Maqdis Pada masa Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Yang ketiga Thumma mautan Thumma mutan Kemudian akan ada wabah penyakit Yang menyerang Kalian Seperti Menyerangnya binatang Binatang yang diserang ya Kemudian sakit Kemudian banyak yang mati Bagikan wabah Penyakit kuas disebutkan Yang menimpa Kambing Tau-tau kambing banyak mati Seperti itu menimpa manusia Jadi ada wabah Yang hari itu mati Lima orang Sepuluh orang Dan ini sudah terjadi Di masa sahabat Anas bin Malik Di masa sahabat Mu'ad bin Jabal Mereka termasuk yang mati Kena wabah Ta'un Sebagian sahabat Ceritanya Anas sehari Dia bisa menguburkan Mungkin beberapa orang Dari anaknya dia Karena tewasnya penyakit ini Itu sudah terjadi Kemudian yang keempat Thumma istifadatul mal Hatta yu'tar rajulu Mi'ata dinarin Fayadalu sahkhitan Yang keempat Ber Apa istifadah itu Banjirnya harta Yang awalnya umat Islam Hidup dalam Dalam kesulitan Ketidak cukupan Tahu-tahu harta itu Berlimpah ruah Sehingga orang dikasih Duit seratus dinar Itu marah Kurang Satus dinar ini jama Empat ratus gram Empat ratus dua puluh lima gram emas Itu orang gak Merasa aduh Cuma segini Kenapa? Karena banyaknya harta Apakah itu sudah terjadi? Mungkin Dan berlanjut Kita lihat kondisi umat Islam sekarang Subhanallah Berlimpah ruah Harta mereka Dulu mereka Sehari puasa Sehari berbuka Bahkan Rasulullah s.a.w. Seringkali berpuasa Karena gak punya apa-apa di rumahnya S.A.W. Kemudian muncul masa Yang begitu banyaknya harta Banjir harta Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. Pernah bersabda Mengatakan Wallahi mal faqra Akhsia alaikum Demi Allah Aku tidak takut Kalian ditimpa kefaqiran Artinya Nabi dikasih to'ah S.A.W. Akan dibuka nanti Kekayaan buat umat Islam Yang aku takutkan Dunia itu dibukakan buat kalian Kalau kemudian kalian bersaing Untuk mengumpulkannya Berlomba-lomba untuk mengumpulkannya Akhirnya kalian saling hasud Saling iri Saling dengki Saling membenci Saling bermusuhan Maka dunia itu akan menghancurkan kalian Sebagai yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian Antanya kondisi seperti ini Sudah dilewatin oleh umat Islam Di masa Umar bin Abdul Aziz Di masa pemerintahan Abbasiyah itu Yang namanya harta Jangan ditanya Kasih 100 sedinar marah Tidak bersyukur Kemudian Thumma fitnatun La yabqa baytun mil'arab illa dakhlatuh Kemudian timbulnya fitnah Yang tidak meninggalkan satu rumah Orang Arab pun Melainkan Pasti memasukinya Apa jawab Sebagian ada yang menafsirkan Para ulama dulu Televisi Ada yang menafsirkan Fitnah yang setiap rumah itu Kemasukan fitnah tersebut Dulu yang mengatakan mungkin salah satu Maknanya adalah Seperti parabola waktu itu Mungkin sekarang internet Setiap rumah ada Itu fitnah yang tidak Satu rumah pun Dari rumahnya orang Arab Kecuali kemasukan itu fitnah Yang awalnya Ya kalau kita lihat ya Fitnah internet ya Atau fitnah sekarang kita Fitnah game Apa ajalah fitnah Fitnah itu artinya kan Ujian bisa jadi kekacauan Bisa jadi keributan Bisa jadi maknanya dosa Bisa jadi maknanya kehancuran Yang setiap rumah kemasukan Hampir gak ada di kampung-kampung Di desa-desa Di padang pasir Fitnah itu Akan masuk kemana-mana Yang awalnya dulu Masya Allah Orang abis surat isya udah tidur Udah istirahat Sekarang begadang Acara di televisi Ada yang punya televisi Sampai ratusan channel Yang dia pegang Remotenya berpindah Pindah dari satu remote Keremot selanjut Kemana Dari satu channel Ke channel yang lainnya Gak berhenti-berhenti Ini fitnah Yang masuk ke rumah Setiap orang Kemudian Perdamaian Akan terjadi perdamaian Dinjatan senjata Taku'nu baynakum Kemudian Kemudian mereka nanti Akan berkhianat Jadi yang terjadi sekarang ini Banil Asfar ini siapa? Jama'at Sekarang yang mewakili orang Romawi ini siapa? Nah Jama'at Orang Barat Orang Orang Western Ya kayaknya Orang Barat Baik yang ada di Australia Yang ada di Amerika Tentunya yang ada di Eropa Terjadi perdamaian Kalau kita lihat Memang ada perdamaian Kemudian setelah itu Mereka akan berkhianat Melanggar perjanjian itu Faya diru Nafaya tunak Lalu mereka Mendatangi kalian Mereka berkhianat Yang awalnya damai Ternyata mereka Mempersiapkan diri Untuk menghancurkan Umat Islam Dan kita harus sadar Bahwa Kebencian orang-orang Romawi Yang kafir Kepada umat Islam itu Sangat dahsyat sekali Walaupun secara Ya teman-teman Tau lah Yang hidup di Amerika Bagaimana kebencian mereka Walaupun mungkin ada Di antara mereka yang baik Yang mereka tidak Membolimin kita Kita tetap harus Berbuat baik kepada mereka Tapi Nabi A.S Menjelaskan bahwasannya Mereka nanti akan berkhianat Melanggar perjanjian tersebut Lalu mereka datang Membawa 80 Pasukan Di setiap pasukan itu 80 kelompok besar ya Setiap kelompok itu Ada 12.000 orang Jadi berapa jumlah mereka Ya banyak lah Diitung ya berapa 80 x 12.000 Berapa Hampir 1 juta 1 juta kurang 40.000 Artinya mereka akan datang Menyerang Itu kata Nabi A.S Salah satu tanda Tanda kiamat Ini tanda kiamat kecil Belum tanda kiamat yang besar 6 Kemudian di hadis lainnya Rasulullah S.A.W. mengatakan Inna min ashrati sa'a Ayyurfa'al ilim Wayathbutal jahl Wayushrabil khamar Wayadharul zina Sesuatu di antara tanda Tanda kiamat adalah Diangkatnya ilmu Orang jadi bodoh Ini berkaitan dengan Ilmu agama Kalau kita lihat sekarang Perhatian Umat Islam Kepada ilmu agama Sangat minim sekali Seringkali anda sampaikan Di SD mereka hanya 2 jam Belajar agama SMP 2 jam SMA 2 jam Kuliah 1 semester 2 SKS Setelah itu Tidak ada lagi Belajar agama Sehingga Kalau dulu kita melihat Banyak orang yang alim Yang faham Kemudian Jadi Diangkat itu ilmu Dan Tersebarnya Kebodohan Oleh kebodohan yang kita Lihat sekarang ini Kebodohan yang menakutkan Jawa Sehingga Di negeri kita Kita lihat LGBT Itu yang dukung Bukan orang kafir Aktifis-aktifis LGBT Ini muslim Dan muslima Mereka berusaha Mereka berusaha untuk Mendukung Apa yang mereka Kerjakan dari Kebodohan-kebodohan mereka Kemudian Dan khomer Diminum dengan Santai Kalau kita lihat Khomer ini ya Ya Allah ya Anak kadang-kadang Mau ketawa sendiri Di Indonesia Tau-tau 40 orang mati 17 orang mati 20 orang mati Mereka minum khomer Oprosan Na'udzubillah Sampai yang Kalau kita lihat Yang Keterlaluannya Pembalut wanita itu Dimasak Digodok Semua mereka Kemudian diminum Sampai seperti itu Diminum Apa lagi Orang udah berpikir Orang waras itu Tidak ingin Akalnya hilang Tapi ada orang Yang kurang waras Dia minum Supaya akalnya hilang Ini yang dilakukan Wayadhar zina Dan perzinaan Merajalela Kalau kita lihat Perzinaan Jangan Ya Allah Anak-anak SMP Udah berzina Bahkan beberapa Waktu yang lalu Anak SMP Jadi mucikari Jadi germo Anak SMP Jual temen-temennya Ini SMP Dimana SMP Belajar apa terus mereka Gak ada Belajar kebodohan Artinya yang dipajarin Kadang-kadang di berbagai Sekolah itu Yang tidak mendekatkan Mereka kepada Allah Yang tidak membuat Mereka bermanfaat Buat negeri ini Kadang-kadang Sekedar masuk kelas Jawab soal ujian Selesai Akhirnya mereka Minum lem Mereka Lem dihirup Sampai mabuk Subhanallah Tadi itu Pembalut Digodok Dipinum airnya Allahuakbar Itu tanda-tanda Kiamat Kemudian diantara Hadis lain Munculnya Dejalun Munculnya Orang-orang Ngaku jadi Nabi Pendusta Pendusta Di masa Rasulullah Sudah muncul Kemudian Munculnya Berbagai macam Fitnah Fitnah yang masuk Ke dalam setiap rumah Itu Yang tadi kita Katakan Ada yang mengatakan Itu mungkin Televisi Mungkin itu Internet Mungkin apalah Fitnah yang masuk Dan Muncul fitnah Fitnah dan aliran Yang menyimpang Munculnya Syia Munculnya Khawarij Akhirnya Membuat Kacau Negeri Islam Pada waktu itu Kemudian Tanda lainnya Adalah Amanah Disepelekan Orang Tidak peduli Dengan amanah Pengkhianatan Di mana-mana Kemudian Yaksrul Haraj Pembunuhan Wallah Kalau bicara Pembunuhan Ini sekarang Allahuakbar Mungkin Pembunuhan Yang terjadi Dalam peperangan Ada pembunuhan Yang terjadi Dalam perdamaian Jadi Setiap hari Di negeri kita ini Entah berapa orang Yang terbunuh Dengan berbagai macam Alasan dan sebab Kemudian Sering terjadinya Gempa Itu termasuk Tanda-tanda Kiamat Kecil Tekstur Zalazin Dan di negeri kita ini Sekarang Allah Apa namanya Gempa itu Kalau baca berita Tiap hari Mungkin yang lebih Mengerti tentang Gempa ini Ada badan yang Senantiasa Mengecek Gerakan-gerakan Yang ada Dalam bumi Kemarin Anak kepalu Anak sholat Sebelum Subuh Suatu itir Waktu itu Anak Pas tashahud Anak merasakan Goyang Mana goyang Apa perasaan Anak yang goyang Lalu Anak lihat Ada air Di sebelah Anak Lihat air Jadi sholat Ini kita Kebingungan Ngelihat air Ternyata airnya Gerak Oh betul Gempa Dan terjadi Hal-hal Yang menakutkan Gempa Di lombok Gempa Di palu Kemarin Terjadinya Di belahnya Bumi Di telannya Rumah-rumah Dan manusia Itu tanda Allah menyebutkan Iza zulzila til ardu Zilzala Bumi itu akan digerakkan Nantinya Yang sekarang itu Gerakan-gerakan Yang kecil-kecil Yang hanya Mematikan Satu kampung Menghilangkan Satu kota Menghilangkan Satu pulau Itu kecil Karena nanti Bakal terjadi Inna zilzala tasa'ati Syai'un azim Sesungguhnya Goncangan Hari kiamat Nanti itu Itu sesuatu yang Dahsyat Sekali Tidak seperti Yang ada sekarang Ini pelajaran Buat kita Agar kita Siap-siap Mereka Sudah mati Di talan Bumi Mereka Menghadapi Kiamat Mereka Sudah Kita yang hidup Seharusnya ambil pelajar Ada pun Tanda-tanda Kiamat besar Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dalam hadith Hudhaifa Meriwayatkan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bahawa Nabi Alayhi wasallam Mengatakan Innaha Lantaku Ma As-sa'ah Hatta Tarawna Qablaha Ashra'ayat Kiamat Tidak akan Terjadi Sampai Manusia Melihat Sepuluh Tanda Sebelum Ada Sepuluh Tanda Ini Tanda-tanda Kiamat Yang besar Ada Sepuluh Yang pertama Beliau Menyebutkan Ad-dukhan Adanya Kabut Asap Yang bakal Mengiring Manusia Nanti Dari 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 Arah Yaman Atau Ada Kabut Yang gelap Gulitan Nanti Api Yang dari Yaman Itu Api Munculnya Api Nanti Dari Yaman Ini Kabut Yang gelap Kemudian Ada Dajjal Yang Yang rame Katanya Oh ternyata Dajjal Udah lahir Ada Anak Dengan Dengan Mata Satu Udah Lahir Di Daerah Antara Syam Dengan Irak Sana Anak Itu Sudah Disembunyikan Dia Dajjal Wallahu'alam Yang jelas Nanti Akan Keluar Dajjal Yang Cerita Lahirnya Tidak Diceritakan Nama Kita Tapi Pertumbuhannya Diceritakan Bagaimana Dia Awalnya Adalah Ya manusia Biasa Kemudian Nanti Mengaku Jadi Raja Mengaku Jadi Nabi Akhirnya Mengaku Jadi Tuhan Nantinya Dajjal Maka Disebut Orang Yang Aku Jadi Nabi Itu Dajjal Tapi Tidak Sampai Dia Nanti Mengaku Menjadi Tuhan Ada Dabah Ada Binatang Yang Bisa Berbicara Nantinya Yang Memberikan Tanda Tanda Kepala Nanti Orang Beriman Orang Munafik Nanti Akan Terjadi Kemudian Turunnya Nabi Isa Kemudian Matahari Terbit Dari Barat Kemudian Munculnya Ya Juj Dan Ma Juj Kemudian Terjadinya Khosf Khosf Itu Lukwi Faksi Lukwi Faksi Apa Bahasanya Yang Terjadi Seperti Di Lombok Itu Lukwi Faksi Lukwi Faksi Itu Apa Arti Bahasa Indonesia Tanahnya Jadi Liquid Tanahnya Itu Jadi Mencair Akhirnya Apa Yang Ada Di Dalam Itu Keser Iya Tapi Yang Anah Lihat Di Lombok Itu Yang Di Palu Itu Ada Dua Ada Yang Memang Tanahnya Cair Jadi Basah Tapi Ada Yang Ambles Faham Ada Ada Yang Lumpur Lumpur Itu Anda Berangkat Ke Tempat Apa Namanya Tapi Ada Yang Di Petobo Itu Bukan Lumpur Anda Kesana Tapi Ambles Sehingga Ketika Anda Ngobrol Sama Pak Haji Abdurrahman Dia Cerita Ketika Anda Pulang Dari Masjid Anda Lihat Disitu Debu Jadinya Jadi Debu Tidak Kelihatan Tahu Tahu Sudah Ambles Itu Masuk Lukifaks Atau Bukan Nanti Saya Tanya Pak Nantilah Tanyalah Tapi Yang Jelas Tanda Tanda Kiamat Itu Akan Terjadi Tiga Tiga Ambles Tanah Artinya Tahu Sebuah Kota Hilang Kalau Yang Terjadi Ini Baru Baru Sedikit Itu Akan Terjadi Di Timur Di Barat Nantinya Di Tempat Tempat Yang Mungkin Padat Penduduk Sebuah Kota Jadi Hilang Tinggal Cerita Saja Itu Tanda Kiamat Yang Sudah Besar Berkaitan Dengan Tanda Tanda Kiamat Yang Besar Ini Coba Kita Lihat Yang Pertama Keluarnya Dajjal Kita Anggap Sebagai Nama Menyusunnya Seperti Ini Yang Bakal Terjadi Pertama Adalah Dajjal Dajjal Itu Tanda Kiamat Besar Di Bumi Yang Pertama Nanti Ada Tanda Kiamat Besar Yang Di Langit Disebutkan Terbitnya Matahari Dari Arah Arah Barat Nantinya Berkaitan Dengan Dajjal Ini Yang Banyak Di Pembicaraan Rasulullah Sallallahu Menyuruh Kita Untuk Berlindung Dari Dajjal Karena Fitnahnya Dajjal Ini Sangat Menakutkan Sekali Sehingga Setiap Solat Setiap Selesai Tashahud Akhir Rasulullah Sallallahu Sallam Mengajarkan Sebuah Doa Beliau Mengatakan Allahumma Inni A'udhika Min Azabil Qabr Wa Min Azabi Jahannam Wa Min Fitnatil Mahya Wal Mamat Wa Min Shari Fitnatil Masih Dajjal Dan Aku Berlindung Dari Fitnahnya Dajjal Kenapa Rasulullah Sallam Bisa Takut Seperti Dengan Dajjal Karena Dajjal Ini Memiliki Kemampuan Yang Diluar Nalar Manusia Eh Manusia Tidak Bisa Melakukan Itu Kalau Dari Rupanya Dajjal Ini Buruk Rupanya Buruk Rupanya Karena Dia Picek Sebelah Mata Yang Satunya Juga Cacat Tapi Dia Memiliki Kekuatan Yang Dahsyat Yang Allah Berikan Kepada Dia Dia Itu Lewat Satu Kampung Yang Sudah Mati Dia Bisa Keluarkan Harta Karun Dari Kampung Tersebut Sehingga Harta Karun Terbang Ikuti Dajjal Di Tangannya Tangan Kirinya Ada Tangan Kanan Dan Kirinya Ada Surga Dan Raka Kalau Dia Bunuh Orang Yang Tidak Beriman Sama Dia Dia Masukkan Ke Apinya Dajjal Dia Akan Dapati Apinya Itu Sebenarnya Dingin Dan Sejuk Buat Dia Tapi Manusia Melihat Hal Hal Seperti Itu Dia Jadi Terfit Ada Tulisan Kafir Di Jidatnya Yang Akan Dibaca Oleh Setiap Muslim Baik Yang Buta Huruf Atau Yang Bisa Baca Yang Buta Huruf Bisa Baca Yang Bisa Baca Akan Melihat Tulisan Tersebut Namun Dajjal Tidak Akan Bisa Masuk Ke Mekah Dan Madinah Dan Dalam Hadith Lain Ditambahkan Kem Masjidil Aqsa Dan Tursin Tak Akan Masuk Bisa Orang Orang Di Jaga Namun Dajjal Menunggu Di Luar Kota Dia Tunggu Untuk Orang Kenapa Karena Banyak Orang Yang Penasaran Dan Kebanyakan Pengikut Dajjal Orang Yahudi Dan Orang Orang Dan Wanita Juga Banyak Pengikut Dajjal Karena Perempuan Ini Suka Penasaran Dia Kepingin Tahu Gimana Sih Dajjal Ini Kayak Apa Rupanya Kepingin Tahu Sampai Sana Kita Lihat Orang Ketika Lihat Dajjal Dia Bisa Menghidupkan Yang Mati Padahal Tidak Bisa Dajjal Itu Ketika Ada Ada Orang Yang Kepingin Yakin Bahwa Dajjal Itu Tuhan Dajjal Bertanya Kepada Kamu Percaya Enggak Sama Aku Kalau Aku Hidupkan Kedua Orang Tuamu Percaya Dihidupkan Orang Tuanya Ada Dua Jin Yang Berwujud Orang Tua Dia Akhirnya Orang Itu Beriman Dajjal Kau Melewatin Kampung Yang Kering Kerontang Ditanya Penduduk Kampungnya Kau Beriman Sama Aku Aku Jadikan Kampungmu Ini Kampung Yang Makmur Sejahtera Kata Mereka Kami Beriman Itu Kampungnya Langsung Hijau Hujan Itu Turun Di Kampung Tersebut Kambing Kambing Ternak Mereka Jadi Gemuk Gemuk Susunya Akhirnya Mereka Menyembah Dajjal Ada pun Kampung Kampung Yang Awalnya Baik Yang Awalnya Penuh Dengan Kemakmuran Tidak Mereka Mengingkari Dajjal Akhirnya Kampung Itu Jadi Kampung Yang Rusak Jadi Fitnahnya Dajjal Fitnah Yang Sangat Besar Sekali Oleh Karena Itu Kita Dianjurkan Untuk Menghafal Awal Sepuluh Ayat Pertama Di Surah Al-Kahf Jadi Ketika Seorang Muslim Membacakan Hal itu InsyaAllah Dia akan Selamat Dari Fitnah Dajjal Maka Ingat Kebanyakan Pengikut Dajjal Itu adalah Orang-orang Yahudi Yahudi Asfahan Disebutkan Nabi A.S. Akan Mengikuti Asfahan Ini Daerah Di Iran Sana Kalau Akan Mengikuti Dajjal Saba'una Al-F Yahudi Asfahan 70.000 Yahudi Asfahan Yang Mereka Pakai Jubah Hijau Nantinya Dikatakan Itu Mengikuti Dajjal Yang Benda di Persia Sekarang Sana Kemudian Bangsa Bangsa Arab Badui Yang Mereka Hidup Ya Hidup Di Daerah Padang Pasir Yang Mereka Ikut Curah Hujan Yang Mungkin Secara Keilmuan Mereka Kurang Wallahi Jama Kita Kadangkala Percaya Sama Seorang Pembohong Tanda-tanda Kiamat Yang Pembohong Dipercaya Sama Umat Yang Pengkhianat Dianggap Amanah Oleh Umat Kemudian Yang Amanah Dianggap Pengkhianat Itu Orang Karena Media Bisa Percaya Sedangkan Dajjal Mereka Melihat Sendiri Kekuatan Dajjal Sehingga Mereka Terfitnah Dengan Dajjal Maka Dalam Hadith Ruwaid Muslim Nabi Alayhi S.A.W. Menyatakan Man Hafidhah Ashra Ayat Min Awali Surah Tulkah Muqiyamina Dajjal Barang Siapa Yang Hafal Sepuluh Ayat Dari Awal Surat Al-Kahfi Maka Dia Akan Dijaga Dajjal Artinya Gini Dajjal Bakal Keluar Entah Ketika Itu Kita Hidup Atau Tidak Yang Jelas Rasulullah S.A.W. 1400 Tahun Yang Lalu Sudah Menyuruh Kita Untuk Membaca Doa Mungkin Kita Ustaz Kan Belum Keluar Tapan Keluarnya Apakah Sudah Dekat Kalau Sudah Dekat Anda Mau Menghafal Enggak Nunggu Karena Kita Enggak Tahu Tapi Yang Jelas Berusaha Kita Untuk Menghafal Sepuluh Ayat Pertama Dari Surah Al-Kahfi Itu Berkaitan Dengan Dajjal Kemudian Tanda Yang Kedua Jadi Tanda Tanda Yang Besar Ini Dimisalkan Nabi S.A.W. Seperti Ikatan Khazar Kalau Kita Contohkan Tasbih Atau Mutiara Yang Dikasih Tali Kalau Digunting Itu Tali Terlepas Satu Yang Lainnya Ikut Merotol Merotoli Seperti Jadi Ketika Dajjal Muncul Nabi Isa Akan Turun Nabi Isa Turun Nanti Nabi Isa Belum Meninggal Dunia Nabi Isa Turun Di Menara Putih Yang Ada Di Damas Ketika Imam Mahdi Sedang Hendak Salat Subuh Bersama Pasukannya Untuk Menghadapi Dajjal Ingat Imam Mahdi Ini Namanya Muhammad Bin Abdillah Dari Keturunannya Hasan Bin Ali Bukan Dari Keturunan Hussein Itu Kata Nabi S.A.W. Ismuhu Mithil Ismi Namanya Seperti Nama Nama Bapak Seperti Nama Bapak Dikatakan Al Mahdi Artinya Mendapatkan Hidayah Awalnya Orang Ini Bukan Orang Yang Taat Tapi Dapat Hidayah Dapat Petunjuk Akhirnya Disebut Al Mahdi Orang Yang Mendapatkan Petunjuk Sehingga Berkaitan Dengan Imam Mahdi Ini Tidak Sedikit Di Sejarah Islam Orang Tua Dari Kelalangan Keluarga Nabi S.A.W. Keturunan Rasulullah Ketika Nama Dia Adalah Abdullah Maka Dia Punya Anak Dikasih Nama Muhammad Supaya Jadi Muhammad Bin Abdillah Dengan Harapan Menjadi Al Mahdi Tapi Ingat Imam Mahdi Akan Keluar Ketika Dajjal Sudah Keluar Nantinya Karena Imam Mahdi Akan Memerangi Dajjal Kemudian Turun Nabi Isa Nabi Isa Yang Akan Membunuh Dajjal Turunnya Nabi Isa Di Dua Sayap Malikat Kita Percaya Kalau Nabi Menceritakan Walaupun Ada Sebagian Orang Ini Ramalan Bukan Ramalan Rasulullah S.A.W. Kata Allah Beliau Tidak Berbicara Dari Hawa Nafsunya Yang Disampaikan Beliau Wahyu Sebenarnya Wahyu Jadi Nabi Isa Akan Turun Dan Nabi Isa Yang Akan Membunuh Dajjal Di Bab Lut Bab Lut Itu Daerah Palestina Menuju Ke Syria Waktu Itu Diceritakan Oleh Imam Masjid Al-Aqsa Dari Masjid Al-Aqsa Itu Ya Kira-kira 23 Kilometer Bab Lut Tempat Dimana Kelak Akan Dibunuh Dajjal Jadi Nabi Isa Akan Membunuhnya Dengan Tombak Birum Musat Mungkinkah Kita Pakai Tombak Lagi Mungkin Kenapa Tidak Maka Apa Apa Terjadi Perang Dunia Ketiga Nuklir Setelah Nuklir Dipakai Habis Semuanya Terus Pakai Apa Mereka Senjata Bang Bambu Bambu Runcing Bambu Bambu Ketika Nuklir Jatuh Semuanya Habis Nggak ada Lagi Orang Pesawat Mau Terbang Lagi Terbang Kemana Mobil Kemana Jadi Semuanya Hilang Akhirnya Orang Akan Pakai Pendang Tombak Dan Pendang Lagi Dan Diceritakan Nabi Isa Dia Yang Akan Membunuh Dajjal Dengan Tombak Dikejar Dajjal Ketika Dajjal Melihat Nabi Isa Langsung Dia Lemes Larut Seperti Larut Garam Di dalam Air Karena Dia Tahu Dia Bakal Dibunuh Sama Nabi Isa Dajjal Punya Ilmunya Tentang Itu Kemudian Keluarnya Ya'jud Dan Ma'jud Ya Allah Cerita Ya'jud Dan Ma'jud Dimana Dalam Al-Quran Karim Dua Kali Allah Sebutkan Ya'jud Dan Ma'jud Dalam Al-Quran Karim Coba Dibaca Di Surat Al-Anbiya Ayat 96 Al-Anbiya Ayat 96 96 96 96 96 96 96 Eh baca Nek Baca A'udhu Bilahi Minash Syaitu Dirajim Laku Itu ya Hatta Yang silun Sehingga apabila tembok Yakjud dan makjud dibukakan Dan mereka turun dengan cepat Dari seluruh tempat yang tinggi Allah jawa Mereka akan Turun cepat Sehingga Nabi Isa A.S. Mendapatkan wahyu dari Allah Bahwa Allah telah melepaskan Yakjud dan makjud Sebuah pasukan anak dari anak Adam Dari keturunan Adam Dua kabilah dari keturunan Adam Yang dia Ketika Di surat Al-Kahfi diceritakan Bagaimana proses dipisahkannya Dia dari dunia Dari dunia kita Sehingga mereka tidak bisa Merusak Di sana mereka berkembang biak Jumlah mereka banyak sekali Dan mereka Ketika akan bergerak Allah mewahyukan kepada Nabi Isa A.S. Bahwa ini Ba'athu laka Ibadan La'qibala laka Bihim La'qibala lakum Bihim Aku mengutus tu Hamba-hamba manusia-manusia tu Yang kau gak akan bisa Menghadapi mereka Makanya Nabi Isa Tidak berperang Dengan Ya'jud dan Ma'jud Dengan Dajjal berperang Dengan Ya'jud dan Ma'jud Tidak berperang Diperintahkan oleh Allah Untuk Berangkat ke Jabal Tursin Menyelamatkan diri Di sana Disuruh selamatkan umat Islam Naik ke sana Ya'jud dan Ma'jud Akhirnya Datang ke Daerah Syam Mereka melewatin Tiberias Ingat Ada yang berpendapat Bahwasannya Salah satu Tanda kiamat itu Keringnya Danau Tiberias Kapan keringnya Keringnya itu Ketika Habis diminum Oleh Ya'jud dan Ma'jud Bukan kering sekarang Karena Sekarang ini Danau Tiberias Memang berkurang Karena kemarin Danau Tiberias Buhaira Kita naik kapal Di pulau Di danau tersebut Memang berkurang Airnya Karena dipakai Oleh orang-orang Yahudi Untuk mengairi Sawah Dari sana itu Diambil airnya Oleh mereka Tapi Tanda kiamat Nantinya Ketika Akhir Pasukan Ya'jud Dan Ma'jud Melewatin Danau Tiberias Dia mengatakan Lakotkan Afiha Gama Ini awalnya Ada air Di sini Abis Makanya Dajjal Dalam kisah Tamim Ad-Dari Ketika dia bertanya Tentang Danau Tiberias Gimana kondisinya Apa ada airnya Oh ada airnya Banyak airnya Kata dia Oh dia nanti akan kering Keringnya kapan Diminum oleh Ya'jud dan Ma'jud Allah Jemaah Akhirnya Allah Ketika sudah Mengeluarkan mereka Dan Nabi Isa Dan Nabi Isa Menyelamatkan Umat Islam Ke Jabal Tursina Itu Ya'jud Dan Ma'jud Seakan-akan Sudah berkuasa Mengalahkan semuanya Kemudian dia Mengatakan Kita sudah kalahkan Penduduk bumi Kita sekarang serang Penduduk langit Dengan panahnya Mereka melempar Panahnya ke langit Panah itu balik Ada darahnya Ujian buat mereka Dengan kesombongan mereka Sudah selesai Sudah habis Penduduk bumi Kala Penduduk langit Kala Ketika itu Allah kirim Ulat Di leher mereka Mati semuanya Maka disini Kalau kita melihat Allah mengatakan Iyan surkumullah Fala ghali balakum Jadi baca Firman Allah Di surah Ahli Imran InsyaAllah Surat Ahli Imran Ayat 160 Ayat 160 Ayat 160 Ayat 160 Ayat 16 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 Masya Allah, suaranya bagus banget, Tine. Barakallah, Fik. Masya Allah. Ini nenek, sayang. Ini nenek, Masya Allah, Nek. Yang anak-anak nggak bisa baca kayak nenek kayaknya, Nek. Barakallah, Fik. Kayaknya ilmunya harus diajarkan itu, Nek. Mumpung ada di sana itu. Nah, misalkan artinya dibaca. Jika Allah menolong kamu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu'min. Awalkan. Allahuakbar, Jemaah. Jadi kalau kita lihat kondisi kita sekarang itu, mungkin sebagian umat Islam mengatakan, itu nggak mungkin menghadapi musuh-musuh umat Islam, yang mana-mana terlalu besar mereka. Ya'jud dan Ma'jud, memang umat Islam nggak bisa menghadapi mereka. Apa yang dilakukan? Bertawa tahu sama Allah. Ditinggal. Jadi, musuhnya ditinggal sama Nabi Isa AS. Oh, udah tinggal. Kenapa? Urusannya Allah, Jalla Jalla. Akhirnya Allah kirim ulat ke leher mereka yang membuat mereka mati sekaligus. Semuanya mati. Dalam satu waktu. Kemudian, Nabi Isa AS turun dari Jabal Tursin bersama umat Islam, mulai kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Berkaitan dengan Dajjal. Dajjal itu akan berada 40 hari di muka bumi ini. Satu harinya sama dengan satu tahun. Kemudian, satu harinya sama dengan satu bulan. Satu harinya sama dengan satu Jumat. Sisa harinya seperti hari-hari lain. Jadi, berapa hari Dajjal hidup di bumi? 40 hari. Satu hari, satu tahun. Satu hari, satu bulan. Satu hari, satu Jumat. Berapa hari jadi? 40 hari. Harinya seperti seharian. Oh, 300.000. Oh, seharian. Sehari yang ketiga, seperti seharian Jumat, berarti seminggu. Selebihannya seperti hari-hari biasa. Berarti berapa hari? Berapa hari? Setahun. Tunggu, 365 itu. tunggu 365 itu masehi ini hitungannya hijriyah berarti 354 354 plus plus 30 plus 30 plus 7 plus 7 kayaknya gak ada yang lulus matematikanya ini berikut-berikutnya 428 hari betul 400 berapa benarnya satu tahun 354 hari lalu sebulannya 30 hari lalu yang tambah 7 hari ditambah 7 nah sisanya kan seperti hari-hari biasa iya 37 iya 428 ya iya akhirnya akhirnya menyelamatkan diri di bukit Tursina kemudian nanti dimatikan yakjud dan makjud bumi itu jadi subur dengan bangkainya yakjud dan makjud akhirnya Allah kirimkan burung yang mengangkat yang mengangkat jasad-jasad mereka melemparnya kan ke lautan akhirnya ikan-ikan pun tentunya akan mengambil manfaat dari sana tapi yang jelas tapi yang jelas tadi ayat yang kita baca ayat 160 di surah Ali Imran kalau Allah menolong kalian gak ada yang bisa ngalahkan kalian artinya umat Islam itu menang karena Allah yang nolongin kemudian tadi ada peristiwa bukan longsor ya amblesnya bumi ini di timur di barat dan di semenanjung Arab nanti jazatul Arab ini kayaknya belum terjadi nanti akan terjadi dan akan terlihat ada pun asap itu Allah sebutkan di surat Ad-Dukhan coba dibuka surat Ad-Dukhan ayat 10 dan 11 ayat 10 dan 11 10 dan 11 dari partakeb ya partakeb ya ayat 17'alan ayat 16'at ayat 13 aún bayar merdi ayat Sampai jumpa. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia, inilah azab yang terjadi. Mereka berkata, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Kami akan beriman. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan pada sebelumnya pun, orang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, dia orang yang menerima ajaran dari yang lain, orang yang gila. Nah, para kawafik. Jadi berkaitan Tuhan ini, ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama ditafsirkan, jadi orang akan ditimpak laparan, sehingga mereka karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, mereka melihat seakan-akan gelap langit dan bumi ini. Tapi pendapatnya dipantah oleh para ulama, itu hayalan berarti dia. Karena lapar, kemudian melihat ada asap. Tapi di sini Allah sebutkan enggak, memang nantikan. Akan ada dukhan, yaumat ta'tis sama, disuruh nunggu itu. Langit datang dengan asap yang nyata sekali, yang meliputi manusia, dan mereka mengatakan hadha azabun alim. Mereka ini azab yang penting. Itu sebelum terjadinya kiamat. Dan Rasulullah s.a.w. dalam hadith riwayat imam muslim, beliau menjelaskan bahwa badiru bi'a'mali sittan. Kalian segera beramal sebelum datang enam perkara. Yang pertama terbitnya matahari, dari tempat tenggelamnya. Kemudian, atau kabut, tadi ya, dukhan, yang akan datang kemudian meliputi manusia. Atau dajjal, atau binatang yang nanti akan bisa ngomong sama orang. Kemudian memberikan tanda-tanda kepada orang. Atau kematian, atau hari kiamat. Jadi Nabi alaih s.a.w. menjelaskan bahwasannya akan terjadi. Di antara tanda kiamat besar adalah dukhan, ya. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat, ya. Nanti matahari akan terbit dari arah barat, sampai pertengahan kemudian baik lagi. Pada waktu itu, gak berguna imannya orang yang beriman. Kemudian yang kesembilan akan keluarnya binatang melata. Yang Allah sebutkan di surat An-Namal ayat 82. Coba dibaca. Surat An-Namal ayat 82. Ayat 82. Ayat 82. 8-2 ya, Ustaz. 8-2 ya, Ustaz. 8-2. 8-2. Wa yawma nakshur. Wa iza waqa'ah. Al-Qawlu alayhim Akharajna lahum dabbatan minal aghdi. Tukalmihuhum an-nalla sakanu bi ayatina la yukinu. Allah akbar. Ya. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka. Kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka. Bahwa manusia ada yang menutupi dia yakin kepada ayat-ayat kami. Allah akbar. Jadi ada makhluk dari bumi yang keluar, binatang. Yang itu ngomong sama manusia. Di antara ucapan dia itu disebutkan. An-nan nas ganu bi ayatina la yukinu. Artinya sesuatu yang aneh kok bisa ngomong gitu. Di situ dia akan memberikan tanda-tanda kepada orang-orang. Manalah orang-orang yang beriman ya. Dan mana orang-orang yang tidak beriman. Dalam hadis yang melihatkan imam muslim ya. Rasulullah s.a.w. bersabda apabila telah keluar tiga perkara. Ini saya tidaklah bermanfaat lagi iman seorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman. Artinya ketika tiga ayat ini, tiga perkara ini muncul. Dia kafir. Kemudian dia mau beriman gak ada gunanya. Atau orang yang belum beramal soleh kemudian. Oh aku mau beramal soleh. Aku mau sholat. Gak ada gunanya pada waktu itu. Ketiga-tiga perkara ini keluar. Yang pertama, Tulu'us syams. Min magribiha. Terbitnya, Matahari dari arah. Barat. Kemudian disebutkan Dajjal. Kemudian Dabatul Ard. Tadi binatang bumi yang sudah bicara. Jadi orang mau beriman ya sudah. Udah telak gitu lupa dokter itu. Kemudian yang ke sepuluh, keluarnya api ya. Keluarnya api yang akan menggiring manusia. Untuk kepadang mahsyar yang api ini jamaah disebutkan berasal dari Yaman. Orang digiring menuju ke Syam nantinya untuk kumpul di Syam. Karena itulah negeri tempat mahsyarnya manusia pada waktu itu. Jadi ketika orang-orang capek tidur, Apinya juga istirahat sama mereka. Pagi hari mereka jalan-jalan lagi itu api menggiring mereka. Siang hari mereka kecapekan dalam perjalanan. Mereka istirahat. Apinya juga istirahat di tempat mereka. Sampai menuju ke Syam. Yang akhirnya disanalah mereka akan dibangkitkan. Hayatawallahu alamissab jamaah. Tapi intinya kalau bicara tentang hari akhir-akhir zaman ini. Kita harus berpikir apa yang kita persiapkan untuk menghadapi akhir zaman tersebut. Barakallahu alaihi wa sallam. Baik, Fadl kalau ada pertanyaan. Mas Ustadz, masih syok. Gimana? Masih lemes, masih syok. Sayangkan Ustadz, jadi masih lemes. Dahsyat banget. Kita ini belum terlalu dahsyat. Artinya yang kita bicarakan itu tanda-tandanya. Ketika kiamat terjadi, Tidak bisa kita bayangin zaman. Ketika bintang bertabrakan. Ketika lautan itu meluap. Ketika digoncangkan yang kata Allah SWT. Seorang yang menyusui anaknya. Itu anaknya ditinggal zaman. Dan ini kita bisa melihat ketika terjadi gempa saja. Orang itu sibuk menyelamatkan dirinya. Makanya kalau ingin tahu bagaimana kiamat itu terjadi. Baca. Yang pertama surat At-Takwir. Surat Al-Infitar. Surat Al-Insiqaq. Surat At-Takwir. Yang ingin melihat bagaimana kejadian kiamat. Kita bicara tadi tanda kiamat. Yang ingin tahu bagaimana kejadian kiamat. Itu disuruh baca tadi. Surat At-Takwir. Kemudian surat Al-Infitar. Sama surat Al-Insiqaq. Kita akan lihat itu. Gimana gambaran terjadinya kiamat. Maka benar-benar tugas seorang hamba itu mempersiapkan diri kiamat. Anak berangkat ke Palu itu anak dapat pelajaran indah. Ternyata dunia ini gak ada artinya. Satu kampung hilang tenggelam. Rumah mereka hilang. Keluarga mereka habis. Mobil mereka terpendam di sana. Kulkas mereka terpendam. Emas yang mereka milikin. Harta yang mereka tumpuk. Gak ada semua. Allahuakbar jemaat. Warakallah fikum. Ada pertanyaan. Kadang kalau kita mendengarkan seperti ini. Jadi kayak lemes. Jadi kayak bukan putus asa. Tapi kayak karena saking takut. Merasa. Ya karena belum siap. Kita ngerasa amal kita belum banyak. Dan takut akan kejadian seperti itu. Olah-olah apa ya. Ya sudah lah. Kita gak perlu punya cita-cita yang tinggi. Jadi apa kayak. Ya jadi. Ya ibaratnya di rumah aja. Gak usah kemana-mana. Mungkin ya kurang semangat gitu. Sementara kita masih hidup. Ya sementara kita harus menjalani hidup. Kayak misalkan jadinya. Contohnya anak. Udah kamu gak usah tinggi-tinggi. Ntar kan juga kiamat. Itu pikirannya gimana ya Ustaz. Iya. Nah. Jadi memang inilah cara pandang yang salah sebenarnya. Karena sejatinya. Adanya kiamat ini. Mendorong kita untuk bersemangat beramal. Bahkan Nabi AS mengatakan. Apabila terjadi kiamat. Artinya bintang-bintang ini bertabrakan yang gempa. Kemudian seorang di antara kalian sedang membawa benih kurma. Yang hendak dia tanam. Kalau bisa. Dia jangan berdiri sampai menanamnya. Tahu kiamat akan terjadi. Tapi ternyata amal Nabi AS tetap kalau bisa beramal-beramal. Artinya nambah amalan kita gitu. Kan ini akan terhitung. Kita menanam itu akan terhitung untuk kebaikan kita. Padahal kita tahu kalau kita tanam itu kiamat ya apa gunanya. Itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah beramal. Sehingga dengan kita berpikir kiamat itu. Yang perlu ditanamkan di diri kita adalah kita tidak berambisi dunia. Ambisi kita akhirat. Tapi tetap beramal. Seorang muslim harus kaya. Harus punya cita-cita tinggi. Memberikan manfaat kepada umat. Sehingga kita dalam kehidupan ini berlomba-lomba. Meraih derajat yang tinggi. Di tempat yang abadi. Jadi kalau bisa kita punya uang mempunyai 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Kalau bisa kita punya 100 miliar. Tapi bukan untuk dunia kita. Karena kita tahu duit ini mau kasih. Anda punya duit ini 100 miliar. Anda mau taruh di mana nih duit? Kalau Anda hanya buka pabrik. Pabriknya nanti akan kena kiamat selesai. Tapi kalau Anda punya pabrik. Hasilnya buat umat Islam. Hasilnya buat dakwah. Karena ini hari untuk beramal. Alium aman. Bila hisap. Sekarang kita beramal tidak dihisap-hisap. Bukro itu hisap tanpa amalan. Jadi anak terus terang punya adik. Setelah mendengar tentang tanda-tanda kiamat. Kiamat sudah dekat. Apalagi ada yang ngatakan. Tinggal beberapa tahun lagi. Akhirnya dia males kerja. Seharusnya bukan males kerja. Semangat beramal. Kalau kiamat sudah dekat. Bismillah. Ini cepat masuk surga kita nanti. Apa sebaik-baiknya kita beramal. Jadi zuhud. Zuhud. Ucapan zuhud yang sering dipakai oleh orang. Untuk menggambarkan ketidakbutuhan dengan dunia. Zuhud itu makna sebenarnya adalah. Tarku malayan fa'fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu. Yang tidak bermanfaat. Di akhirat. Jadi kalau ada perkara-perkara yang kita tahu. Tidak ada manfaatnya. Ya sudah ditinggalkan. Tapi kalau bermanfaat di akhirat. Oh enggak. Ini bisa menambah derajatku. Aku semakin banyak sodako. Aku semakin banyak berbuat baik. Ini akan menambah derajatku. Kalau kita bicara. Mana yang lebih mulia. Seorang miskin yang bersyukur. Yang bersabar. Atau orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena mungkin ya bisa. Hartanya itu bisa digunakan di jalan Allah. Hartanya bisa bermanfaat. Tapi orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Mau jadi miskin apa kaya sekarang? Mau jadi kaya. Kan katanya kalau orang beriman itu. Nanti pada saat hari kiamat. Tidak akan merasakan kesusahan. Kalau amalnya baik. Jadi enggak apa-apa. 25 tahun yang penting adem. Enggak ada yang masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Artinya berusaha kita jadi orang kaya tapi masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Ada. Artinya berusaha. Artinya ada memang yang dihisap lama. Karena ada urusan yang perlu dihisap dengan. Tapi ada yang masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Maka jadilah orang kaya raya yang masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Artinya perlu kita ini orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf. Yang mereka tahu kiamat sudah dekat. Tapi tidak membuat mereka malas bekerja. Bahkan seorang Muslim. Itu kata Nabi SAW. Allah itu suka seorang kalau beramal dari seorang Muslim untuk menyempurnakan amalannya. Enggak main-main dia beramal. Jadi jangan sampai kajian kita ini membuat kita malas untuk beramal. Tapi membuat kita semakin bersemangat untuk menghadapi kiamat itu. Sehingga ketika ada seorang bertanya kepada Nabi SAW. Tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Nabi balik bertanya sama dia. Apa yang engkau persiapkan untuk kiamat? Jadi ini yang perlu kita pikirkan sekarang. Apa yang dipersebut untuk kiamat? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi waktu Ustaz sebut tanda-tanda kiamat kecil. Itu poin nomor enam. Ustaz sebut perdamaian antara kalian dengan orang-orang Romawi. Kemudian mereka nanti akan berkhianat. Ini saya jadi ingat cerita yang banyak terjadi di kota tempat saya tinggal Ustaz. Di Charlottesville. Saya enggak tahu apakah ini sama dengan yang dimaksud dengan hadis ini atau enggak. Jadi di kota tempat saya tinggal itu, di Charlottesville itu ada organisasi yang mengurus refugee. Jadi organisasi besar namanya IRC. International Refugee Committee. Jadi mereka itu yang berusaha memasukkan refugee-refugee dari negara-negara konflik seperti Syria, Afganistan, Iran, dan Iran. Jadi di kota saya ini, di Charlottesville ini, diversity-nya tinggi sekali. Jadi banyak Muslim, banyak orang-orang dari Timur Tengah, dari Asia juga banyak. Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan adalah ketika refugee-refugee itu masuk, banyak organisasi-organisasi seperti dari Yahudi, seperti dari gereja. Mereka itu membantu refugee itu habis-habisan Ustaz dari segi financial, dari segi konsultasi, dari segi rumah, kerja. Jadi, ini kenyataan yang saya dengar langsung dari, kebenaran kita banyak bantu ya di masjid di sana. Refugee itu banyak yang meninggalkan masjid di sana. Karena mereka itu, jadi ketika masuk Amerika, mereka langsung dibantu dengan organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Kristen dan Yahudi. Jadi mereka lupa Ustaz sama identitas Islamnya. Jadi ternyata setelah ini, dan kita sebagai pusing karena kita juga sedikit, dan maka, apa ya, makanya finansial kita juga nggak terlalu kuat. Jadi kita hanya bisa membantu seadanya. Nggak seperti mereka yang benar-benar jor-joran gitu. Jadi saya kepikiran waktu Ustaz menyebut ini, ya, sepanah Allah gitu. Ini kayak benar, it happened, ini kejadian gitu. Dan saya lihat sendiri, kenyataannya memang benar. Jadi mereka membantu, tapi kenyataannya setelah membantu, mereka berkhianat. Nah, ya, artinya proses itu terjadi gitu, artinya perdamaian itu terjadi sekarang. Tapi nanti akan terjadi pengkhianatan besar. Jadi kalau kita lihat, ada koalisi umat Islam itu berdamai dengan orang-orang Romawi untuk menghadapi musuh bersama. Wallahu'alam siapa musuh bersama itu? Ada penjelasan-penjelasan yang mengatakan musuh bersama itu bisa jadi Cina, Rusia, atau komunis yang ada sekarang. Yang akan dihadapin bersama antara orang Islam dengan orang-orang Banil Asfar. Kemudian ketika mereka menang, baru terjadi perkhianatan dari Banil Asfar ini, di mana mereka akhirnya menyerang umat Islam sendiri ketika itu, maka terjadi peperangan pada waktu itu yang dahsyat. Jadi kalau yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi berusaha untuk membantu umat Islam, tapi ada udang di balik batu yang mereka ingin menjual, atau bukan menjual, membeli agama mereka, membeli akidah mereka. Dan ini dilakukan di mana-mana. Tapi memang yang salah sejuga umat Islamnya. Ketika mereka, ya kalau bisa dikatakan, umat Islamnya nggak punya keuangan yang cukup untuk membantu usah. Orang yang imannya kuat, yang ilmunya cukup, insya Allah akan jaga diri. Pernah kejadian di Jawa Timur ini, ada teman-teman di sebuah gunung di Malang itu, yang orang-orang Nasrani itu melakukan pemurtadan di sana sebenarnya. Orang Islamnya nggak mampu ngasih beras, nggak mampu ngasih ini. Akhirnya yang bisa dilakukan oleh mereka itu, di malam hari diajarin orang Islam ini agama. Di pagi hari datang orang-orang non-muslim yang ingin memurtadkan mereka, berkasih berlas, diambil sama mereka. Tapi berbulan-bulan itu muslim nggak pindah agama. Heran pihak-pihak terkait. Hanya diselidikin, oh ternyata mereka digarap sama umat Islam. Artinya tugas kita, oke mereka ngambil duit dari orang-orang Nasrani, dari orang-orang Yahudi, dari organisasi-organisasi itu. Tapi yang dilakukan muslim adalah menggarap keimanan mereka. Ngajarin mereka baca Quran. Ini yang bisa kita lakukan. Kita nggak punya duit. Kalau mau terima dari mereka, faduh. Kita nggak punya. Tapi kita bisa berbagi keimanan sama mereka. Mungkin kita bisa lakukan oleh umat Islam. Bisa nggak seperti itu dilakukan? Nah. Bisa nggak ngajarin keimanannya yang kita tanganin. Ustaz, masalah di muslim di sini agak kompleks, Ustaz. Gimana ya nyeritainnya? Karena di Amerika itu bervariasi. Jadi mereka itu pemahamannya itu beda-beda. Jadi untuk mengumpulkan itu susah sekali, Ustaz. Menyatukan itu. Jadi saya kasih cerita aja, Ustaz, di sini itu kita bisa berkumpul kalau ada makanan. Kalau ada acara makan-makan aja. Tapi kalau misalnya ada, kayak kemarin kita ada kelas belajar membaca Quran dengan salah satu syekh gitu ya. Itu mungkin pesertanya hanya 6-7 orang. Ada halakoh untuk anak-anak. Mungkin yang datang orang tuanya ya cuma itu-itu aja gitu. Tapi kalau ada potlah makanan, kumpul semua ratusan orang datang, Ustaz. Masya Allah. Kan, Ustaz? Kayaknya sama di tempat kita juga. Sama ya. Jadi itu masalah umat ya, Ustaz ya. Itu bukan cuma di amiri. Kalau diajak makan semuanya datang. Berarti kan tadi kita... Saya pikir gini, Ustaz. Gimana? Kebanyakan muslim di sini itu kan saya mikirnya orang-orang Middle East, orang dari Timur Tengah, Ustaz. Orang-orang Arab, orang-orang Irak, orang-orang Iran. Yang mereka memang ibaratnya... Saya menganggap mereka itu mengetahui Islam jauh lebih dari saya gitu loh, Ustaz. Tapi kenyataannya kok ternyata malah. Betul, betul. Kita ngeliat orang-orang Timur Tengah itu mereka itu orang Arab saja gitu. Dia bisa bahasa Arab. Tapi belajar agamanya juga enggak benar kadang-kadang. Tapi Bismillah gini, kita jangan putus asa. Jangan pernah putus asa. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Sehingga paling tidak ketika kiamat terjadi, kita sudah melakukan apa yang terbaik yang bisa kita berikan. Kalau kita mungkin tidak bisa berbuat dengan tangan kita, dengan harta kita, mungkin dengan doa kita. Pokoknya Muslim ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Mu'minul Qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minul da'if. Orang mu'min yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Kuat dari sisi apa? Kuat dari sisi iman yang pertama. Kemudian dari sisi ilmu. Kemudian dari sisi yang lainnya, bicara ekonomi, bicara fisik yang lainnya. Tapi yang pertama, kuat imannya. Sehingga mu'min yang kuat imannya, dia tidak akan pernah putus asa menghadapi apapun. Dia akan laksanakan apa yang bisa dia lakukan. Maka seorang mu'min itu kena kalau berkata, aku kok bisa dijadikan keset untuk kebaikan umat. Tidak apa-apa kalau dijadikan keset. Yang penting umat ini bisa kembali jaya. Da'wah ini bisa berjalan. Walaupun aku harus diinjek-injek sama orang. Artinya seorang musim berusaha untuk jadi lebih baik. Lebih kuat. Dalam segala hal. Taib analasa, jamaah udah malam nih jamaah. Masya Allah. Kita ke sini masih pagi. Masya Allah pagi masih seger semua lah. Kita udah ngantuk-ngantuk. Tapi insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita bisa lanjutkan. Paling nggak anak dapat informasi yang baik sekali dari teman-teman di sana ya. Sehingga yang terjadi di sana, artinya orang-orang Islam yang kalau bisa dikatakan mungkin hijrah ke sana, imigrasi ke sana, ternyata mereka digarap oleh orang-orang Nasoro, digarap oleh orang-orang Yahudi, dengan harta mereka, dengan kenyamanan, fasilitas yang mereka milikin. Sehingga akhirnya umat Islam jual agamanya. Memang Rasulullah SAW mengatakan, kalian itu cepat beramal. Selalu datang fitnah yang seperti potongan malam gelap kulitah. Yusbihur rajul mu'minan. Pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Sore harinya beriman, paginya kafir. Kenapa mereka melakukan itu? Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Maka kita harus berdoa minta supaya khusunul khatimah ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa kembali. Subhanakullahi wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.